Jemaah calon haji Indonesia yang menjadi korban keren jatuh di Masjidil Haram beberapa waktu lalu dipastikan akan tetap menjalani wukuf di Arafah Rabu besok. Ya, mereka melakukan wukuf menggunakan ambulan atau biasa disebut safari wukuf. Pemirsa 42 calon jemaah haji Indonesia yang terluka akibat insiden keren jatuh di Masjidil Haram sembilan diantaranya masih dirawat di tiga rumah sakit yakni rumah sakit Shisha, rumah sakit Zahir, dan rumah sakit King Abdullah. Sisanya telah kembali ke kloter masing-masing dan siap melakukan wukuf di Arafah dan rangkaian wajib haji lainnya. Pemerintah Indonesia memastikan kesembilan calon jemaah haji yang masih dirawat di rumah sakit tetap bisa melakukan wukuf dengan cara safari yakni wukuf menggunakan ambulans. Kesembilan korban keren asal Indonesia akan diberangkatkan wukuf di Arafah pada Rabu besok. Mereka tetap diusahakan ke Padang Arafah meski hanya wukuf selama lima menit. Selama di Arafah mereka akan ditemani tim kesehatan pemerintah Arab Saudi dan tim kesehatan Kementerian Agama. Ya hari ini jemaah haji Indonesia yang khususnya untuk korban keren yang ada dirawat di rumah sakit Anur ada sebanyak tiga orang ya tiga orang ini akan dibawa ke Arafah atas permintaan pemerintah kerajaan Saudi Arabia didahulukan ya terlebih dahulu untuk korban-korban keren yang dimasih diharam. Untuk wajib haji lainnya seperti melempar jumroh di Mina, para jemaah yang masih dirawat di rumah sakit akan membayar dam atau denda karena dipastikan berhalangan menunaikannya. Dari Mekah Al-Mukaroma, Totok Sulis Tianto dan Putra Ihsan memberitakan.